Meski PPKM mulai diberlakukan, namun kegiatan PTM atau pembelajaran tatap muka sudah dimulai di banyak sekolah-sekolah di Indonesia. Lantas apa saja ya kegiatan yang dapat dilakukan selama sekolah dan bagaimana aturannya? Tonton videonya sampai habis yuk dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe Youtube Nikita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya mom tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nikita. Melansir kompas, pemerintah juga mengatur mengenai aktivitas dalam pembelajaran tatap muka. Kegiatan yang diatur meliputi kegiatan olahraga dan kegiatan ekstra kurikuler. Dengan ketentuan, kedua aktivitas tersebut dilakukan di luar ruangan atau ruang terbuka. Jadi, si kecil tetap bisa mengikuti ekstra kurikuler yang sejak lama ditunda. Selain kegiatan olahraga dan ekstra kurikuler, ada juga peraturan mengenai kantin sekolah, Kantin sekolah boleh kembali dibuka dengan kapasitas pengunjung maksimal 75%. Hal ini hanya berlaku untuk daerah yang status PPKM-nya berada di level 1, 2, dan 3. Sedangkan bagi daerah dengan status PPKM berada di level 4, kantin maksimal hanya boleh diisi 50% dari kapasitas normal. Pengelola kantin juga diimbau untuk melaksanakan kriteria kantin sehat dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pembukaan kantin ini diizinkan karena tak semua anak bisa membawa bekal dari rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!